Kami orang Papua menolak kepimpinan Presiden Parabobo, kami pamit. Pamitnya karena Presiden Parabobo ala tolak tangannya Parabobo itu ada darah, banyak darah manusia mereka di tangan Parabobo. Darah manusia timur-timur dengan manusia Papua. Walaupun Papua mereka menang bilang Parabobo, belum tentu, orang Papua tahu, orang Gunung Mayrita tahu, orang tidak suka Parabobo dari mana mau menang. Dan orang bilang menang tipu, itu karena belum apa-apa. Dia pakai sertugal, dan orang belum masih hitung, wikon, legalitas yang didungan, naikkan itu bagaimana? Tidak benar. Kami minta mendukung angket, kami minta bahwa Pemilu ulang kembali atau besok. Supaya nyatakan Parabobo boleh ikut, supaya kita lihat benar, tapi Presiden tidak boleh kecampur. Misalkan dulu Presiden, Murni, Parabobo dengan Gibran, Anies Paswedan dengan Mohamin Iskandar, dan Kanjak Parabobo dengan Mabot MD. Coba berlaku ulang dulu yang benar demokrasi, yang kami mau itu, kalau menang kami akui lah. Kalau kemarin itu kan, struktur kepimpinan Republik ini serong kepipa, dan fasilitas negara digunakan untuk kepentingan. Dan itu bukan apa, saya, ini waras Pak, kita sampaikan, tapi kalau memang kalau Parabobo itu menang disakan, kami pami, dan kami menolak. Banyak darah manusia yang melekat di tangan Parabobo Subianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan sutana air, merinding ketika saya mendengar pernyataan yang disampaikan oleh orang Papua ini. Jujur, saya merasa terkejut ketika ada statement yang mengatakan bahwa banyak darah manusia yang sudah melekat di tangan Parabobo Subianto. Darah dari orang-orang Timur Leste dan darah dari orang-orang Papua. Benarkah demikian? Jika hal ini benar, lantas kenapa KPU mau menerima pencalonan dari Parabobo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka? Padahal, kalau tuduhan ini benar, mungkin akan begitu mudahnya bahwa seorang Parabobo Subianto telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Ataukah ada sentimen yang lainnya? Sehingga kita mendengarkan pernyataan yang seperti ini, yang menurut saya itu sudah sungguh berani. Sampai mengatakan bahwa di tangan Parabobo banyak darah manusia. Saudaraku sebangsa dan ustanah air, saya ingin mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kita semua rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk bersuara. Mari, kita bersama-sama untuk menghargai, untuk mentaati proses-proses hukum itu. Kalau memang ada bukti, silakan itu diproses. Laporkan Parabobo Subianto bahwa Parabobo itu tidak layak untuk dicalonkan sebagai presiden. Bukan sekarang ketika KPU sudah menetapkan bahwa yang menang adalah Parabobo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka, lalu sekarang kita ketahui tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pulpres 2024 ini. Terus ada tuduhan baru lagi dari rakyat, seperti yang disuarakan oleh orang Papua ini. Jujur, saya secara pribadi merasa terkejut, kaget ketika melihat cuplikan video ini. Apakah ini bisa dibenarkan? Apakah Bapak ini bisa mempertanggungjawabkan dengan omongannya ini bahwa di tangan Prabowo Subianto sudah terlalu banyak darah manusia yang mengalir? Tentu akan ada tanda-tanya besar bila diminta pertanggungjawaban. Saya pun sampai sekarang masih bingung kenapa banyak sekali aksi penolakan terhadap Bapak Prabowo Subianto dari saudara dan saudari saya di Bumi Cendrawas ini. Apakah ada pernyataan-pernyataan dari Prabowo yang membuat mereka sakit hati? Yang membuat mereka bahwa seorang Prabowo Subianto tidak boleh menjadi presiden? Untuk lebih jelasnya, mari kita coba mendengarkan cuplikan-cuplikan video yang sengaja saya kumpulkan. Ini adalah suara-suara dari putra-putra Papua. Semoga saja kita rakyat Indonesia bisa mencermatinya bersama-sama. Kami orang Papua disini, kami terima orang Papua nih, kami terima sama-sama. Tidak ada kami terima. Kami terima semua. Bahkan dana otus itu orang Papua juga menikmati. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itu tidak usah. Itu yang saya tidak mau Prabowo dari situ. Iya, iya. Tidak usah. Jangan kayak kita hidup berbeda sama-sama. Kita bisa dalam kebinekan. Tapi kalau selalu orang di sini sama kami bahwa separatis-separatis, terus pakai hal itu untuk mendiskritikan kita, menjajak kita, mengeliminasikan kita, itu tidak bagus. Tidak bagus. Saya orang pribumi. Saya lihat Prabowo itu tidak bagus. Dalam penyelesaian persoalan Papua. Dia pakai sistem militer. Terus Prabowo bilang begini. Saya bicara dengan logat Papua. Prabowo bilang, itu persoalan Papua itu persoalan separatis. Separatisme di Inggris itu, Irlandia Utara dengan sekolah Tenggara itu bisa jatuh. Itu. Itu ada tawaran politik. Tawaran politik seperti apa? Jangan lihat tawaran politik itu dengan muncul senjata. Tidak usah. Jangan. Jadi jangan Prabowo lihat hal itu sebagai persoalan separatis. Tidak usah. Jangan. Kamu orang Papua mencintai Republik ini. Kami tidak mengikuti pemilihan umum. Karena persoalan Papua itu kan integrasi. Sampai hari ini kita memilih orang pejabatnya Presiden. Tetap kami dapat encaman terus. Pembunuhan itu terjadi di Papua. Jadi tahun ini kami tidak memilih. Presiden. Kami memilih kemerdekaan. Karena di situ ada pelanggaran amin di Papua. Siapapun kami tidak memilih. Kami tahu pada satu saat Papua akan merdeka. Itu jawaban kami Papua. Jadi kalau ketiga kandidat ini macam Prabowo juga ada punya masalah pelanggaran amin. Anis dia kunjungan semua MUI untuk buat negara jadi negara Islam. Lalu Pranowo itu dia menulak timnas Israel. Jadi ketiga Presiden ini kami tidak memilih. Itu tangkapan kami orang Papua. Berarti ada ancaman. Jadi kami menolak. Papua menolak. Bapak Lenes Kogoya, Saudaraku. Saudara jangan bicara bahwa seluruh masyarakat adat di tanah Papua ini mendukung sepenuhnya Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004 nanti. Stop! Tidak usah lagi jual-jual kami. Tidak usah lagi jual-jual Papua. Kami, masyarakat Papua, seluruh masyarakat Republik Indonesia ini, butuh sosok pemimpin yang, bukan pemimpin yang pakai kekerasan. Bukan pemimpin yang terlibat kasus korupsi. Kami lihat dari tiga capres yang ada, kita sudah tahu siapa yang terbaik untuk Indonesia. Banyak hal ya, kebetulan mungkin rekan-rekan media dengar beberapa hari yang lalu juga anggota saya, ada yang gugur juga. Jadi, sebenarnya saya sedang banyak menegokkan, kebetulan tadi juga sempat bicara-bicara dengan Bapak Presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu, itu bukan pekerjaan TNI Angkatan Darat saja atau TNI pada umumnya. Itu semua stakeholder harus bisa bekerja bersama di sana. Jadi, sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran tentang lawan gerilya itu, kita Indonesia termasuk hebat. Tapi, hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Sebetulnya, intinya dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi, ini yang memang harus kita tingkatkan terus untuk yang khususnya di Papua. Internal kita di Angkatan Darat, saya pikir kualitas-kualitas personil itu, mudah-mudahan ke depan kita punya banyak peluang untuk sekolah-sekolah di luar, dan juga pelatihan-latihan kita akan evaluasi. Kira-kira seperti itu. Tidak usah terlalu lama, kalian tahu ancaman aktual, ya kan? Ancaman aktual kita, kita bagaimanapun ada negara kuat yang mengklaim 2 per 3 wilayah laut kita di Natuna. Kemudian, konflik antara Amerika dan China sangat relevan. Dengan situasi di Aceh, saya kira kita bisa dengan persuasif, inklusif, perlakukan keadilan, dan memuluhi janji-janji kita, kita bisa tangani. Kita sudah selesaikan dengan Singapura, DCA, sehingga kerjasama kita nanti harus baik, kita harus waspada, masih ada warga negara kita yang berpikir ingin merubah Pancasila. Dan juga kita yang paling rawan adalah gerakan separatis yang ingin merdeka dari Indonesia, bukan itunya. Nah, itu sebetulnya sangat kecil kalau diperalat oleh kekuatan asing. Kita juga dengan Presiden, kita di informasi kita bersahabat, berkeluarga dengan Malaysia, kita juga sudah selesaikan banyak masalah perbatasan. Saudara-saudara ku sebangsa dan setan air, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa. Saya secara pribadi melihat bahwa persoalan di tanah Papua ini, semakin hari tampaknya semakin runyam. Tetapi saya berharap bahwa pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, bisa duduk bersama-sama di tanah Papua, diskusi bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat, untuk menyelesaikan segala persoalan yang tampaknya dari tahun ke tahun ini semakin runyam dan semakin sulit. Kasus pembunuhan terus kita dengar, kasus penembakan terus kita dengar, kasus OPM terus kita dengar, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang ada di bumi cenderawasi ini. Saya sebagai rakyat jelata berharap bahwa pihak pemerintah harus berani untuk bersama-sama duduk dengan tokoh-tokoh adat Papua seluruhnya, untuk diskusi, untuk berdialog, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun konflik-konflik yang ada di bumi cenderawasi ini. Karena bagi saya secara pribadi, saya sangat yakin dan percaya bahwa segala persoalan yang ada di bumi cenderawasi itu, kalau duduk, lalu kita berdialog, bermusawara bersama dengan tokoh-tokoh adat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Papua, saya sangat yakin bahwa persoalan itu pasti akan diselesaikan. Daripada kita menyimak berita-berita yang semakin hari aksi penolakan kepada Bapak Prabowo Subianto misalnya, mungkin ini adalah bentuk kekecewaan dari mereka atau apakah itu, tetapi alangkah eloknya, alangkah baiknya pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua ini untuk bersama-sama, berdialog, menanyakan kesulitan-kesulitan masyarakat, persoalan-persoalan apa saja, untuk sesegera mungkin diselesaikan. Mungkin ada ketimpangan sosial yang begitu tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di bumi cenderawasi ini. Mungkin mereka tidak puas dengan pelayanan-pelayanan dari pemerintah kepada orang-orang Papua. Sementara kita ketahui bersama-sama bahwa bumi Papua itu kekayaan alamnya sangat luar biasa. Mungkin mereka berkecil hati ketika kekayaan alamnya habis digerus, tetapi orang-orang Papua kehidupannya masih dibawa rata-rata dari kata sejahtera. Sekali lagi, Bapak Prabowo Subianto seandainya nanti terpilih, seandainya nanti dilantik sebagai presiden di bangsa ini, mohon sesegera mungkin untuk duduk bersama-sama dengan orang-orang Papua, dengan tokoh-tokoh adat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang ada di seluruh Papua itu untuk berdialog bersama-sama. Saya sangat yakin dan percaya, jika hal ini dilakukan, pasti persoalan-persoalan di Papua bisa diselesaikan. Mari, kita berdoa bersama-sama agar persoalan-persoalan yang ada di bumi Cinarawasi ini bisa segera mungkin diselesaikan. Tentu kita tidak menginginkan orang-orang Papua itu harus pisah dari NKRI. Tetapi kita berharap bahwa sampai kapanpun Papua itu adalah NKRI. Papua itu adalah Pancasila. Papua itu adalah Indonesia. Mari, dengarkan, carilah solusi atas segala persoalan yang ada di bumi Cinarawasi ini. Musawarah untuk mufakat mungkin itu adalah salah satu cara yang harus ditempuh dengan tokoh-tokoh adat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh pemerintah yang ada di bumi Cinarawasi. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata atau buah bahasa saya yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi kalau pemirsa sekalian punya komentar lain, punya pandangan lain, silakan ditulis di kolom komentar. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya, kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam Hormat, Salam NKRI, dan Salam Pancasila untuk kita semua.